Pertama kepada Nabi Muhammad SAW yang mengundangnya Lalu, siapa Habib yang keluar dari masjid tadi? Wali Paidi masih bertanya-tanya Jangan-jangan, memang tukang becak betulan Sehabis salat maghrib, Wali Paidi langsung menuju jalan Soekarno-Hatta Sehabis melewati jembatan, Wali Paidi belok ke kiri Setelah berjalan kira-kira satu kilo Wali Paidi melihat Habib yang dicarinya Wali Paidi melihat Habib tersebut memasuki sebuah toko distro Wali Paidi mengarahkan sepedanya ke kanan Tertampang tulisan di depan toko Malk Outlet Wali Paidi celingak-celinguk di depan toko Mencari Habib yang lari ke situ Mungkin aku salah lihat Kok gak ada sih batin Wali Paidi Tak lama kemudian, keluar pemuda jangkung Dan perawakan agak kurus menghampiri Wali Paidi Kang katanya mondok Kok keluiran sampai ke sini? Kata pemuda itu Wah, wah, mas sakit toh Kok bisa di sini mas? Kata Wali Paidi kaget Ternyata Wali Paidi mengenal pemuda jangkung ini Dialah Mas Sakti yang oleh Wali Paidi sudah dianggap sebagai kakak tuanya Walau umur Mas Sakti ini di bawah umur Wali Paidi Setelah saling mengolo-olo, Mas Sakti mengajak masuk ke dalam toko Ayo, ngopi di atas meja kita akan Ajak Mas Sakti dengan menaiki tangga menuju ke atas toko Wali Paidi dan Mas Sakti melanjutkan obrolannya sambil ngopi Kadang mereka tertawa lepas dan kadang disela-sela obrolan mereka berdua bilang Amin, amin Wali Paidi menselonjorkan kakinya dan merebahkan tubuhnya Di depannya duduk Mas Sakti sambil membaca kurang bekas Baca apa Mas? Tanya Wali Paidi Ini baca Ahmad Dhani di demo Jawab Mas Sakti Soal apa Mas? Tanya Wali Paidi lagi Ini Ahmad Dhani pas konser menginjak lafad Allah Kan logo dewa itu ada rangkaian lafad Allah Sedang lantai panggungnya ada gambar besar logo dewa yang lafad Allah tersebut Jawab Mas Sakti Menurut sampaian gimana? Mas tanya Wali Paidi Mas Sakti terdiam agak lama Setelah meneruk korannya dan menyeruput kopinya Mas Sakti menyalahkan merokok milnya Kemudian berkata Menurut syarihan ini salah Tapi hakikatnya kita semua ini berdiri di atas lafad Allah Jawab Mas Sakti Maksud dan contoh jelasnya gimana Mas? Tanya Wali Paidi Mas Sakti berdiri memanggil temannya yang di bawah Ping, tolong ambil kacamata Dibawa terus kesini ya Kata Mas Sakti Tak lama kemudian datang teman Mas Sakti Dengan membawa kacamata dan menyerahkan kepada Mas Sakti Kamu pakai kacamata ini Ucap Mas Sakti sambil menyerahkan kacamataannya Wali Paidi duduk dan memakai kacamata yang diberikan Mas Sakti Ya Allah, Allahu Akbar Cerit Wali Paidi Dalam pandangan Wali Paidi Seluruh dinding toko dan lantainya terangkai lafad Allah Wali Paidi mengarahkan pandangannya ke bawah Lantai yang didudukinya terangkai banyak lafad Allah yang banyak sekali Wali Paidi agak ketakutan melihat ini semua Dan Wali Paidi juga melihat nafas yang keluar dari hidung Mas Sakti Membentuk lafad Allah Dalam pandangan Wali Paidi seluruh permukaan bumi ini ada rangkaian lafad Allah Wali Paidi dengan perlinang air mata menyerahkan kembali kacamata Mas Sakti Dan Mas Sakti menerimanya dengan tersenyum Kemudian dia berkata Andai hijab hati kita dibuka oleh Allah Maka seluruh benda dan seluruh permukaan bumi terangkai lafad Allah Betapa tidak punya malunya kita kalau kita berbuat maksiat di atas rangkaian lafad Allah Mengkar kepadanya sedangkan kita berada di atas burinya Wali Paidi semakin terseduh-seduh Dan tidak bisa dijaga Wali Paidi menangis dengan kerasnya Wali Paidi tertiang di atas toko distro itu Mas Sakti tersenyum-senyum memperhatikan Wali Paidi di depannya Henning yang sangat lama menghenggapi mereka Tidur aja di lugang di sini Ucap Mas Sakti Nanti aja Belum menggantuk Mas Menjawab Wali Paidi Tapi tidak lama kemudian Wali Paidi merasakan gantuk yang sangat berat Dan tidak dapat dijaga Wali Paidi pun akhirnya tertidur Dalam tidurnya Wali Paidi bermimpi sehingga akan tidak bermimpi Karena dalam mimpinya Wali Paidi seakan duduk di depan Mas Sakti Sama bersih seperti dalam keadaan terjaga Tiba-tiba ada suara di depan toko Wali Paidi berdiri dan berjalan ke jendela toko Wali Paidi melihat kakak Mas Sakti yang datang dengan layar Lee Dengan memakai jaket dan celana hitam Kakak Mas Sakti ini turun dari moginya Wali Paidi tersenyum ketika melihat kakak Mas Sakti ini mencopot helmnya Potongan rambutnya itu keren habis Samping kanan dan kiri dicukur habis Tinggal tengah sampai ke belakang dibiarkan panjang Wali Paidi dalam mimpinya cuma terdiam Dia melihat Mas Sakti turun menyambut kakaknya Tidak lama kemudian mereka berdua naik ke atas toko Wali Paidi maju dan mencium tangan kakak Mas Sakti Ini tuh Wali Paidi ucap kakak Mas Sakti Inggih mas inggih Jawab Mas Sakti Setelah ngopi dan merokok sebentar terdengar suara lagi Blur blur rupanya ada Harley lagi yang datang Itu pangi yang datang Ayo berangkat Ayo kamu juga ikut Kata kakak Mas Sakti kepada Wali Paidi Wali Paidi berboncengan dengan Yik Terongan Sedangkan Mas Sakti berboncengan dengan kakaknya Wali Paidi seumur-umur baru kali ini Merasakan naik Harley dengan kecepatan yang tinggi Wali Paidi merasakan dalam mimpinya Seakan jalan yang dilaluinya ini menuju ke langin Mereka berempat baru berhenti Ketika di depannya berdiri dengan megah sebuah istana yang sangat indah Wali Paidi, Yik Terongan, Mas Sakti dan kakaknya Turun dari motor dan berjalan ke ahistana Wali Paidi melihat bumi dari atas Tampak berselimutkan cahaya biru Lapisan ozon Patin Wali Paidi Kakak Mas Sakti mendekati Wali Paidi Dengan menempuk-nempuk bundaannya Wali Paidi Kakak Mas Sakti ini berkata Apa yang kamu lihat itu memang banyak yang menyebutnya sebagai lapisan ozon Sebenarnya lapisan biru yang mengingitari bumi itu Adalah cahaya iman yang terpancat dari hati setiap orang Islam Kalau iman umat Islam semakin tipis Maka lapisan biru itu juga akan menipis Dan cahaya matahari akan langsung masuk menerobos bumi Kalau cahaya iman sudah habis Maka terjadilah kiamat Jelas kakak Mas Sakti kepada Wali Paidi Setelah menjelaskan tentang lapisan ozon Kakak Mas Sakti mengajak Terongan dan adiknya untuk masuk ke dalam istana Kamu belum laktunya masuk Jaga motor aja duluan Ucap kakak Mas Sakti kepada Wali Paidi Haha, santai aja Sebentar lagi sampean boleh masuk kok Oloh Mas Sakti Siap bos Ucap Wali Paidi Setelah mendapat banyak karunia di Malang Wali Paidi kembali ke pondolnya Mbak Kiai yang tahu kedatangan Wali Paidi merasa sangat senang Dan langsung menyuruh santri untuk memanggil Wali Paidi dan menghadap kepadanya Wali Paidi yang mendengar titah gurunya itu langsung pergi ke rumahnya Assalamualaikum Ucap Wali Paidi ketika berada di depan rumah Waalaikumsalam Jawab Mbak Kiai dari dalam Wali Paidi maju dan mencium tangan gurunya Tangan yang lembut dan wangi Ayo duduk Mbak Kiai mempersilahkan Wali Paidi duduk Setelah duduk Wali Paidi melihat wajah gurunya ini Keyakinan Wali Paidi ini memang beda dengan keyakinan para murid pada umumnya Kebanyakan para murid tidak berani menetap wajah gurunya ketika menghadap Karena hal tersebut bagi mereka termasuk tindakan yang kurang sopan Tapi pendapat Wali Paidi lain Beliau lebih suka melihat wajah gurunya karena baginya melihat wajah orang soleh adalah ibadah dan tentu ada barokah di dalamnya Keyakinan ataupun kedua pendapat ini sama benar tinggal niatnya saja yang perlu ditata Wali Paidi melihat wajah gurunya itu begitu bersinar dan begitu seci bersih Seakan-akan gurunya ini akan berpergian Teringat ini Wali Paidi langsung menangis sesungguhkan Pak Kiai yang melihat Wali Paidi menangis hanya tersenyum saja Lalu beliau bilang kepada Wali Paidi Apa yang kamu lihat dan yang kamu perusahaan itu benar Aku memang akan pergi memenuhi panggilan Allah Waktunya sudah dekat Aku sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini Oleh Paidi tetap meleduk dan terus menangis